Intro Halo, welcome back. Aku Eri Aru. Setelah di episode kemarin kita membuat gambar yang simple dengan brush, direct selection tool, dan pen tool, di episode kali ini aku akan menunjukkan cara menggunakan live paint bucket untuk pewarnaan. Ternyata gambar yang kita punya kemarin ukurannya agak kurang pas dengan ukuran kertasnya. Terus apa yang harus dilakukan? Pastinya harus diperbesar. Cuma gimana caranya? Kalau langsung diperbesar, itu akan jadi masalah karena yang kita punya di sini adalah garis. Jadi ketika gambarnya diperbesar, ukuran garisnya semakin tipis dan jarak antar garis bisa semakin lebar. Jadi dua garis yang awalnya tersambung bisa terpisah. Jadi gimana caranya? Select all. Go to object, path, outline, stroke. Lalu masih dalam keadaan terseleksi, go to object, expand, appearance. Langkah-langkah ini akan mengubah garis atau stroke menjadi fill. Buat rectangle dengan warna sesuai keinginan. Misalnya, akhirnya aku pilih coklat dan send to back. Letakkan itu di belakang gambarnya. Kemudian select all. Go to window, pathfinder, merge. Pilih bagian luar gambar dengan direct selection tool. Atau kalau di keyboard, tombolnya A. Kemudian coba geser. Kalau bagian gambarnya sudah terpenuhi dengan warna coklat, berarti berhasil. Dan hapus aja bagian luarnya. Select bagian warna coklat dalam gambar dengan selection tool. Pilih live paint packet. Dan mulai mewarnai dengan paint packet. Misalnya, pertama kali kita ingin mewarnai kulitnya, maka kita bisa menggunakan palet skin tones yang merupakan bawaan dari Adobe Illustrator. Geser aja live paint packet di atas bagian yang kita akan warnai, dan akan muncul seleksi warna merah di sekitarnya. Setelah muncul, tinggal diklik aja. Begitu seterusnya, sampai selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!